Beto Goncalves mengajak rekan setimnya di Madura United tampil lebih cerdas lagi untuk segera menyudahi rentetan tren buruk menjelang lanjutan Liga 1-2021-2022 pekan depan. Sebagaimana diketahui, seri keempat di Bali belum memberi angin segar kepada Laskar Sape Krab. Menjalani tiga laga, pasukan Fabio Levundes tak jua merasakan kemenangan. Madura United hanya meraih satu poin dari hasil imbang 1-1 kontra PSS Sleman, Selasa, tanggal 18 Januari 2022. Sedangkan dua laga lain berakhir kekalahan 0-1 melawan PSM Makassar, tanggal 8 Januari, dan 2-3 dari Bayangkara FC, tanggal 14 Januari. Kalau kami lebih tenang, maka keunggulan bisa kami pegang? Kami harus lebih sabar lagi, ucap Beto Goncalves pasca ditahan imbang PSS Sleman. Sehingga, dia ingin rekan setimnya tampil lebih cerdas lagi dalam upaya meraih tiga angka, terutama ketika berada dalam posisi unggul terlebih dulu. Karena ingin cetak gol lagi, maka lawan akhirnya membalas gol. Hal itu yang membuat kita frustrasi, meski bermain lebih bagus. Cetus striker naturalisasi kelahiran berhasil itu. Maka dari itu, Madura United harus segera bangkit, terutama menyambut rangkaian jadwal Liga 1 berikutnya, yang dimulai dengan bertemu PSIS Semarang, Sabtu, tanggal 28 Januari 2022. Kami tidak akan menyerah, kami harus kembali tampil bagus untuk meraih kemenangan di laga selanjutnya. Tegas Beto Goncalves, akibatnya, posisi Madura United di klasemen pun macet di papan bawah, tepatnya urutan ke-13 dengan perolehan 22 poin. Posisi Bayu Gatra DKEK juga kembali terancam masuk zona degradasi yang dihuni Barito Putera dan Persela Lamongan, 16 poin.